Intro Senang kembali dalam program Pagi Berkat Bersama Paseh, kita berjumpa Dan di hari Senin ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama Saya akan baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 Sekali lagi saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama Pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 16 Dan saya akan membacakannya versi terjemahan baru 2 Bapak Ibu ya Demikian firman Tuhan Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugrah yang akan diberikan kepadamu Pada saat Yesus Kristus menyatakan diri Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turut Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu Sebab ada tertulis Hendaklah kamu kudus Sebab aku kudus Sekedar informasi bahwa ayat ini adalah ayat yang dulu ketika saya mau menyelesaikan program S1 teologi saya Saya jadikan ayat yang saya eksposisi untuk tugas akhir saya, skripsi saya Di dalam surat Petrus ini, Petrus mengingatkan kita agar kita memakai akal budi kita Saya selalu berkata bahwa luar biasanya manusia diciptakan Tuhan itu karena memiliki akal budi Dan jika manusia yang memiliki akal budi Sedangkan mahluk-mahluk lain tidak Tapi manusia itu tidak menggunakan akal budinya ketika mengambil keputusan Ya menurut saya konyol Sebab pada faktanya banyak kita, mungkin juga saya di masa lalu Mengambil keputusan itu hanya berdasarkan emosional Berdasarkan emosi, tidak berdasarkan akal budi Sehingga ketika kami atau kita mengambil keputusan secara emosional Tidak pakai akal budi kita Tentu apa yang kita ambil hari ini Keputusan itu di masa depan akan gagal Artinya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik Sesuatu yang luar biasa Maka di hari Senin ini, terutama juga ini adalah Masih masuk bulan yang baru Di awal-awal bulan November Saya berharap semua kita mulai berakal budi Maafkan saya ya, saya bukan merendahkan siapapun gini Cuma ya tadi gitu ya Pada faktanya setiap kita, saya sebagai hamba Tuhan Sudah hampir 20 tahun saya melayani Tuhan Banyak sekali orang-orang yang saya amati Yang punya problem dan counseling kepada saya Sharing kepada saya Dalam hati saya Ya mereka mengalami hal-hal yang tidak baik itu Ya karena keputusan di masa lalu yang mereka ambil itu Tidak sesuai dengan akal budi Yang normal, logika yang normal gitu saudara Maka jangan ambil keputusan dengan emosional Kalau memang Bapak Ibu lagi panas Hati lagi panas, kepala lagi panas Lagi stres, lagi dalam tekanan yang luar biasa Jangan mengambil keputusan ya Sebab keputusan yang diambil dalam situasi yang kalut itu Pasti keputusan yang tidak akan menggunakan akal budi Keputusan yang akan diambil ketika kita dalam situasi yang kalut itu Pasti keputusan yang diambil berdasarkan emosional Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan Kata Petrus Pakai akal budimu Tentu Petrus ketika ngomong ini Dia ingat masa lalu dia gitu ya Yang dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berkata-kata Dia tidak pakai akal budi tapi emosional aja Dia selalu berkata, enggak Tuhan Pokoknya enggak mungkin ada orang yang membuat aku meninggalkanmu Aku lebih mati daripada menyangkalmu Tapi enggak lama kemudian Ternyata dia menyangkal Tuhan Tiga kali sebelum ayam jantan berkokok di pagi hari ketika Yesus disalib itu Jadi Petrus menasihati kita Karena dia punya pengalaman Tidak menggunakan akal budinya mungkin ya Jadi menarik disini Kemudian juga di ayat 14 tadi Ditekankan untuk kita Menjadi anak-anak yang taat Jangan turuti hawa nafsu Yang menguasai kamu pada waktu kebodohan Hawa nafsu harus dikendalikan di minggu ini Bapak Ibu Jangan mengambil keputusan dengan hawa nafsu Jangan melakukan apapun hanya dari hawa nafsu Dikendalikan benar-benar Hawa nafsu dikendalikan benar-benar Gimana caranya? Caranya kita hidup dalam roh Sebab opposite atau lawan dari hawa nafsu itu adalah hidup dalam roh Dan Bapak Ibu enggak mungkin bisa menjauhi hawa nafsu Bapak Ibu tidak mungkin bisa hidup tidak dengan hawa nafsu Kalau Bapak Ibu hari ini masih memilih untuk tidak hidup dalam roh Roh ini tentu yang dimaksudkan adalah hidup bersama dengan roh kudus Hidup mengandalkan roh kudus Hidup dikuasai roh kudus dan seterusnya dan seterusnya Jadi saya berharap Bapak Ibu hari ini di hari Senin Di hari pertama kita bekerja di minggu ini Bapak Ibu mengundang roh kudus masuk dalam hati kita Jangan jadi orang Kristen yang bebal yang banyak di luar sana Yang berkata roh kudus sudah ada dalam hidup kita Padahal seumur hidupnya dia tidak pernah meminta roh kudus untuk masuk dalam hidupnya Dia berpikir roh kudus begitu saja bisa masuk Roh kudus memang Tuhan Tapi Tuhan yang saya kenal, yang saya kenal di Alkitab Bukan Tuhan yang memaksa kita Dia mengetuk pintu dan kalau kita tidak membuka pintunya Maka dia tidak akan masuk Jadi lebih baik Bapak Ibu buka pintu dan berkata Roh kudus masuk dalam hatiku Saya ingat sebuah lagu di jaman saya sepanjang minggu Into my heart Into my heart Come into my heart Lord Jesus Mari masuk Mari masuk Masuk hatiku Ya Yesus Maka undang roh kudus hari ini Bapak Ibu Supaya Bapak Ibu dikendalikan oleh roh kudus Hidupmu dikuasai oleh roh kudus Sehingga sepanjang hari Senin ini Puji Tuhan nanti sepanjang minggu ini Bapak Ibu tidak hidup dalam hawa napsu Tapi hidup dalam roh Kalau Bapak Ibu sudah hidup dalam roh Maka Bapak Ibu akan jadi anak-anak yang taat Anak-anak yang taat kepada Tuhan Bapak Ibu bisa mengejarkan firman Tuhan Bapak Ibu bisa melakukan segala peraturan-peraturan Tuhan Apa yang dikatakan di Alkitab yang dilarang Kita akan bisa melakukannya Apa yang diminta Alkitab untuk kita lakukan Kita akan bisa melakukannya Kalau kita sudah jadi anak-anak taat Karena kita dikuasai roh kudus Maka kita akan jadi orang yang kudus Kalimat terakhir di ayat 16 Di surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 16 Berkata Sebab ada tertulis Hendaklah kamu kudus Sebab aku kudus Banyak orang deny gitu Gak mungkin kita bisa hidup kudus Bagaimana mungkin kita manusia hidup di dunia yang jahat katanya Pendeta aja bilang dunia ini gelap Terus kita bisa hidup kudus Maka nonsense lah kita bisa hidup kudus katanya Tapi firman Tuhan berkata Hiduplah kudus Hendaklah kamu kudus Sebab aku kudus Ini adalah perintah Tuhan Dan Tuhan kalau kasih perintah kepada kita Tentu perintah yang diberikan kepada kita itu Dia tahu Kita sanggup melakukannya Kalau Tuhan yang maha tahu itu Ngasih perintah dan dia tahu Kita tidak akan bisa melakukannya Maka dia seperti menabur Garam di tengah samurra Dan Tuhan yang saya kenal Bukan Tuhan yang seperti itu Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang maha tahu Tuhan yang kalau kasih perintah Dia sangat tahu bahwa kita sanggup melakukannya Maka kalau kau percaya Tuhan itu kudus Tuhan berkata Hendaklah kamu kudus Sebab aku kudus Tuhan kasih perintah kita hidup kudus Di sepanjang hari Senin ini Di sepanjang minggu ini Di sepanjang bulan ini Supaya apa? Supaya kita sama seperti Tuhan Dan dia perintahkan kita kudus Karena apa? Karena dia tahu Bapak Ibu dan saya Bisa hidup kudus Haleluya Jadi belajarlah menjadi orang Yang semakin mendekat kepada Tuhan di hari ini Jangan tinggalkan Tuhan Libatkan Tuhan dalam segala hal Dan saya percaya Hari Seninmu ini diberkati Orang bilang membenci Senin I hate Sunday Monday I hate Monday Saya gak suka Senin Tapi orang percaya Yang dalam Tuhan Mestinya tidak berkata demikian Hari apapun Mau Senin kah? Mau Selasa kah? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Kita akan terus menjadi umat Yang lebih daripada seorang pemenang Jadi doa saya Kau diberkati Tuhan Dan sebelum saya akhiri Pesan pendek saya di pagi hari ini Untuk saudara Ijinkan saya berdoa buat saudara Satu hati kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih buat hari ini Kami mau memulai hari Senin kami Masing-masing Dengan tanggung jawab Kewajiban kami Doa Tuhan Agar kami semakin diberkati Tuhan Doa Tuhan Agar kami bisa hidup kudus Doa Tuhan Agar kami bisa jadi Anak-anak yang taat Doa Tuhan Agar kami bisa jadi Anak-anak Tuhan Lihat pertolongan roh kudus Yang bisa hidup dalam roh Sehingga hawa nafsu Tidak menguasai kami Sehingga Apapun yang kami ambil Dalam keputusan kami itu Keputusan yang kami ambil Sesuai dengan akal budi Yang tentunya indah Karena Tuhan memberikan yang indah Kepada manusia Tolong kami roh kudus Bukan cuma cakap jadi pendengar Tapi cakap jadi pelaku firman Dan kami undang roh kudus Untuk beracara Menyertai kami Menahkodai kami Di sepanjang hari Senin ini Paling tidak di hari Senin ini Sehingga di hari Senin Sore nanti kami pulang ke rumah Dengan selamat Dengan bawa berkat Daripada Tuhan Dan menjadi pribadi yang Menjadi berkat Dimanapun kami berada Dan kami juga serahkan Keluarga kami Istri kami Suami kami Anak kami Orang tua kami Orang-orang yang kami cintai Yang ada di rumah kami Agar di hari Senin ini Mereka pun diberkati Tergenapilah janji Tuhan Satu orang bertobat Karena pertobatan kami Seisi rumah diselamatkan Itulah kerinduan kami Tuhan Semakin hari Semakin hidup Menyenangkan Tuhan Dan bersama orang-orang Yang kami cintai Hidup di bumi Seperti di surga Sampai jumpa Selamat pagi Tuhan Yesus Menyetai sodara Tuhan Yesus Mengasih sodara Dan Tuhan Yesus Selalu beri yang terbaik Buat sodara Buat saya dan sodara Yang menjadi anak-anaknya God bless you Hallelujah Hallelujah Terima kasih.